Dalam kampanyenya di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Pemirsa, istri Ganjar Pranowo Siti Atikoh ikut senam bersama dengan ribuan ibu-ibu. Siti Atikoh juga menyambagi pondok pesantren Krapia, Yogyakarta dan berdialog dengan pengasuh pondok pesantren. Istri calon presiden Ganjar Pranowo Siti Atikoh ikut senam bersama ribuan ibu-ibu di acara konsolidasi perempuan pendukung Ganjar di lapangan Dwi Windu, Bantul, Yogyakarta. Ribuan ibu-ibu ini antusias mengikuti senam pagi bersama dengan Siti Atikoh. Dalam acara, Siti Atikoh mengingatkan kepada para ibu jika kesehatan merupakan modal utama dalam segala hal. Jelas nanti kita akan silaturahmi terus di Yogyakarta. Tadi juga saya sampaikan bahwa Yogyakarta selalu menyimpan cinta dan kerinduan. Siti Atikoh juga menyambangi pondok pesantren Krapia, Yogyakarta. Dalam kunjungannya, Siti Atikoh mengatakan Ganjar Mahfud akan memberikan perhatian serius dalam membangun kemajuan pondok pesantren. Termasuk mengoptimalkan dana abadi pesantren. Untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren, beasiswa santri untuk kesejahteraan pengasuh dan pendidikan ustaz serta ustazah. Dari Bantul, Yogyakarta, Siti Arifah, Firman Sah, I News melaporkan.